Ya teman-teman balik lagi sama gue di Pertius MC dan hari ini gue pengen nyoba bikin gereja ya teman-teman Jadi untuk ngisi project kota yang kita bangun bareng-bareng ya teman-teman Kan kemarin kita berhasil bikin masjid modern dan sekarang gue pengen bikin gereja Untuk gereja gue kemarin kan yang untuk masjid ini rada simple ya desainnya Ini dia kebanyakan putih dan warna biru aja ya kayak gini ya Jadi warnanya kurang inilah kurang bervariatif jadi lebih fokus ke warna putih Nah untuk yang build sekarang gue pengen nyoba lebih banyak campuran warna ya teman-teman Jadi gak hanya warna putih sama biru Jadi kita bakal main berbagai macam warna Oke untuk bahan gue kepikiran buat pake bricks karena pake bricks ini paling warna ini ya Warna paling modern enggak Medieval juga enggak Maksudnya dia seimbang gitu bisa medieval bisa modern Setelah ini gue ambil quartz Nah ini untuk quartz kita ambil yang smooth biasa Karena kalau smooth dia lebih halus ya teman-teman Mungkin untuk yang ini kita ambil buat pilar Pake quartz pilar biar ada teksturnya Terus kita ambil quartz tear Terus ambil slab Nah Terus kita ambil kayu ya Untuk warna kayu Mungkin kita bagusnya pake dark ya teman-teman Pake yang Hmm Ntar gue lagi mikir dulu Kurang-kurang Oke kita pake yang biasa aja Oke pertama kita coba bikin basicnya dulu dari si gerejanya ya Mungkin kita bikinnya kayak tipis aja Satu Dua Tiga Empat Lima Terus lebarnya tuh dua tiga empat Ininya tiga ya Wah Ngemuat nih kayaknya teman-teman Ngemuat gak ya Ngemuat Ngemuat Kita dua aja Menyesuaikan tempat Atau gak ini kita hancurin Jadi tiga ya teman-teman Itu dua tiga Ini juga itu dua tiga Buset sekarang muat Nah kalau udah kayak gini Wah ini nanggung banget sebenernya ya teman-teman Karena ini mau Mau udah end Cuman gak apa-apa Masih kita bisa build Terus kita lanjut ke belakangnya Kita buat fondasanya samping Kita per tiga blok lagi aja Per tiga blok Baik ada detailing ya Ada sisa-sisa detailing Nah ini juga sama Ini gerajannya rada gede ya Dan dia gak terlalu lonjong kayaknya Dia lebih lebar ketimbang lonjong Ini kita tambahin lagi ya sekali Wah ini pas-pasan banget sama plotnya teman-teman Gue harus nambahin blok baru Maksudnya lahan baru Kalau udah kayak gini Ini kita langsung tutup aja Ini kayaknya per dua blok ya Ini tengah gak sih Wah ini gak tengah ya Berarti Coba kita main dua blok Oke gini aja mungkin Nanti kita kasih ini Soalnya kasih apa Kasih kaca Kalau udah kayak gitu Kita lapisin blok utamanya Untuk blok utama mungkin Untuk dasarnya kita bisa pakai Cobblestone ya Atau kalau gak cobblestone pake Apa ya Bisa sih sebenernya kalian pake ini langsung Gak masalah juga Tentunya gue mau bikin ada lebih tekstur warna Cuman gak masalah sih Kalau kayak gini kita sekelilingin aja semuanya Ini satu blok di belakang si pilarnya ya teman-teman Biar nanti kita ada space buat kasih editing Nah kalau udah ini kita fill up dulu aja semuanya Kenapa kita fill up dulu Biar nanti detailingnya lebih enak Karena kalau kita langsung detailing Gak kebayang Apa bentuk si Detailing gerejanya ya teman-teman Tambahin detailing aja Detailing buat si bawahnya Beragam ya detailingnya Mungkin buat bagian detailing depan kayak gini Kita bikin kayak gini teman-teman ya Terus yang bagian sampingnya kita bikin Ini sebenernya random aja sih Mungkin kayak gini Untuk bagian yang Eh yang bagian depan Terus bagian samping Kayak gini ya teman-teman Jadi taruh ini Taruh ini Taruh ini Taruh ini Buset Surah motor Bagusan yang mana ya Bagusan yang ini kayaknya teman-teman Nah Kalau udah kayak gini Yang samping juga Jadi buat bentukannya nanti kayak gini ya teman-teman Jadi ini dia ada detailing ringan dulu Ini kalian bisa selesai selera sih Kalau kalian mau kalian bisa ganti gini juga Cuman untuk sementara kita pake yang desain kayak gini Bisa kayak gini Nah untuk bagian samping juga persis ya teman-teman Mungkin ini bagian yang ini kita cut aja Atau kita fast forward ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini udah mulai kebentuk si basic si churchnya ya teman-teman Kalau udah kayak gini udah enak ya teman-teman semuanya itu Nah sekarang kita mungkin kasih detailing lagi Kok gue berlibet gak mah Detailing lagi kayak gini Kalian bisa bikin beragam sebenernya Kalian bisa ganti juga pake kaca Mungkin untuk sekarang kita main kaca aja ya Kita pake yang white Kayaknya kalau white lebih bertekstur deh Ya bener kita pake yang white aja Nah kalau udah kayak gini Ini udah mulai kerasa Detailingnya bagus ya teman-teman Nanti gue kasih contoh aja ya Untuk bagian depan sama bagian samping Nanti karena kalian ngelakuin hal yang sama Udah kayak gini Kita ambil teknik sederhana lagi Pake spruce sama trapdoornya yang spruce juga Sebenernya kita pake burst juga bisa sih Kita coba dulu Kurang masuk ya Coba kita pake fence yang gini ya teman-teman Oke masih masuk Nah kalau udah kayak gini Ini kita bisa nambahin pot ya teman-teman Untuk pot Ini selera aja kalian mau ngasih apa Mungkin bagusnya untuk sekarang Kita yang berhubungan sama bunga-bunga kayaknya ya Campuran aja kali Oke untuk ini kita bikinnya kayak gitu Terlalu template Jadi mungkin bagian tengah Kita bedain sedikit bagian sininya kali Kita bedain kayak gini kali Kita bedain desain sedikit biar dia gak terlalu keliatan template ya teman-teman Kalau keliatan template tuh kurang bagus menurut gue Kalau kayak gini kita bisa bikin kayak gini juga Mungkin kayak gini ya teman-teman Atau gak kalian cukup gitu aja Nah ini kita bisa hubungin pake sign Kalau udah kayak gini Kurang lebih kayak gini teman-teman Untuk detailing luarnya Nah ini udah mulai kebentuk kayak gerejanya dia Gerejanya model-model lucu gitu Kalau udah kayak gini Kita bisa masuk ke atap Untuk atap kita ambil sederhana Kita majuin 2 blok dulu 3 blok deh Ini 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 blok Dan kita pake Sebenernya gue pengen pake blackstone ya Cuman gak tau nih dia masuk apa enggak sama si Desainnya ya teman-teman Cuman kayaknya sih masih masuk ya Kita bisa bikin kayak gini Mungkin kita pake blackstone yang biasa dulu Buat naikin si atapnya Hmm Kita bisa kasih pola kayak gini ya teman-teman Per 1 blok kita ganti Mungkin bagian sini kita gituin aja Nah kalau udah mungkin kayak gini Ini nanti bentuknya teman-teman Nah ini kita langsung tutup aja semuanya Mungkin kita biar lebih bagus Biar lebih berlayer Kita pake Stere Stere biasa Stere yang break Biar nanti keliatannya ada Nah kalau udah kayak gini Mungkin kita tambahin si ininya Ini kurang bagus menurut gue Biar ada layer sedikit Kita bisa bikin kayak gini ya teman-teman Kurang tinggi Jadi kita tambahin lagi Ini kayaknya model tinggi banget deh Cuman ya semakin tinggi Harusnya dia semakin bagus Mungkin cukup Sampai sini aja kayaknya Kurang tinggi ya teman-teman Kita tambahin lagi aja Jadi ekstra tinggi Waduh Kayak gini Nah Ini udah mulai kebentuk si ininya Mungkin dia lebih Kegedean kayaknya nih teman-teman ya Dia terlalu tinggi Dia terlalu tinggi deh Kurang realistis Jadi mungkin kita potong aja Di bagian Sini kali Ini kita potong aja Sampai Sini kali Gue rada bingung nih Soalnya dia si bangunannya Rada lebar ya teman-teman Jadi Serba salah gue Bikinnya Yaudah kita bikin kayak gini aja ya teman-teman Ini kita lakuin yang sama Udah kebentuk kurang lebih kayak gini ya teman-teman Dan udah kayak gini Kita bisa lanjut Terusin ke belakangnya ya Ini ekstra besar ini Bagian atapnya Memang mantap Ekstra jumbo Udah kayak gini Kita lanjut bikin si atapnya deh Kita lapisin aja Sesuai sama yang tadi ya teman-teman Pake berjuut Ke atasnya Biar dia lebih bertema Karena kan tadi si saya udah pake berjuut Jadi dia temanya tuh lucu-lucu gimana gitu deh Si gerejanya Kita pake berjuut Kita ikutin aja ya teman-teman Nah ini kita bisa ganti pake slab Slab birch Pertama kita berdua blok dulu Mungkin kita hancurin ini Dua blokan ya Aduh Ya teman-teman Jadi gue udah ngeskip time Tadi Tadi atap udah gue fullin Pokoknya Kalian kalo masih kebingungan Kebingungan yang atap Tadi ada bagian yang keskip Kalian bikin yang rata aja Gapapa cuman kalo gue Nanti jadi Kayak gini bikin atapnya Jadi Dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini gue potong Jadi slab biasa Nah ini per 1 blok Turun jadi slab biasa Slab biasa Nah ini bagian sini Baru kita ubah Ini slab Terus kita potong Jadi gak ada slab Untuk bawah juga sama Jadi ada 2 Stair biasa Kita ganti jadi blok biasa Terus tambahin slab Per 2 blok Nah jadi kayak gini Jadi si atapnya jadi ada berpola ya teman-teman Nah untuk lanjutin Kita tinggal sisanya Tinggal ngerapihin ini aja Nah ini Nyesuaikan aja sama blok Yang di Sampingnya ya teman-teman Jadi kayak gini Nah ini kita ganti Jadi stair Sesuaiin sama yang bagian depan Dan kurang lebih Kayak gini ya teman-teman Nah Untuk bagian belakang Kita belum bikin dulu Karena dia lumayan Beda ya Sama yang bagian depan Kita cukup bikin Bagian kayak gininya aja Nah kalau udah kayak gini Kita Ini kan masih keliatannya Masih kayak ini ya Teman-teman Kayak barn Atau kayak gudang Gudang inilah Nah gimana cara ngerubahnya Kita tambahin detailing Pakai ini ya Kita tambahin detailing Sampingnya Ganti dulu nih kayaknya masih Nah Gimana cara gantinya Kita tambahin detailing aja Kayak gini Kita iseng-iseng Coba-coba ya teman-teman Mana yang cocok buat kita Kita coba bikin modelnya Kayak gini Mungkin masih aneh ya Kita bikin aja Yang mana yang cocok buat kita Kita tambahin detailing Biar dia gak keliatan Kayak barn tadi yang gue bilang Nah sebenernya kayak gini Juga udah cukup sih teman-teman Kita tambahin kayak gini Ini bisa Tambahin sini juga bisa Kok itu kayak gitu ya Nah Ini udah keliatan Mewah ya teman-teman Gak mungkin barn kayak gini Bentukannya Ini kita tambahin kali ya Udah cukup mungkin Iya udah cukup Nah kalau udah kayak gini Udah keliatan bagus ya teman-teman Membuat sampingnya Kita bisa tambahin Ini lagi Length lagi Biar dia rada nyambung Sama yang samping Atau gak kita bisa bikin kayak gini Nah kalau udah kayak gini Udah mulai kebentuk ya teman-teman Nah ini kita bisa tambahin Detailing lagi Pake cara yang sama Nah kalau udah kayak gini Sebenernya gue pengen pake Quartz ya Bahan Quartz Jadi kita coba pake Quartzster sama Quartzlab Bikin detailing Kayak gini coba Oke dan ternyata Masih masuk ya teman-teman Jadi ini high detailing banget sih Model Churchnya ya teman-teman Gue juga rada Susah-susah gampang bikinnya ya teman-teman Bisa bikin kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Atau enggak Yaudah kayak gitu aja Kalau udah kayak gini Gue pengen bikin si atasnya Bertekstur Jadi kayak gini Kita bikin Nah ini udah Kelas banget ya teman-teman Kita lanjut pake Glass block Untuk Detailingnya Nah ini kita tutup aja ya teman-teman Kita tutup aja semuanya Pake yang white Gue sih demannya pake yang white Kalau kalian mau pake yang lain juga gak apa-apa Nah kalau udah kayak gini Depannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman Mungkin biar dia berlayer Kita bisa ancurin Kita mundurin satu block Terus kita tutup pake ini Nah kedepannya jadi kayak gini ya teman-teman Ini udah keliatan kayak Church Kita ganti atasnya jadi kayak gini Nah ini udah bagus banget ya teman-teman Kalau udah kayak gini Kita belum lanjutin yang samping ya teman-teman Nah ini kita tinggal Ngerapihin dalamnya ya Nah yang pertama Gue mau bikin yang belakang dulu Ini belakang belum fix ya teman-teman Mungkin pertama kita ratain dulu aja semuanya Gue bikin yang rada beda buat bagian detailing yang samping Eh yang belakang Nah ini gue pengen bikin rada tinggi Karena dia kan sepi ya gak ada Gak ada block lagi Gue bikinnya kayak gini Biar dia detailingnya lebih bagus gitu Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman Ini bagian sini kita bisa nambahin lagi Jadi bener-bener high detail buat build yang sekarang ya Gue kategorikan ini hard build Karena gue juga lumayan kesulitan buat bikinnya Nah kalau udah kayak gini Kita bisa lapisin ini semua pake si slab Dan ini kita bedain aja ya Gak apa-apa ya teman-teman Ini beda dari yang bagian depan Karena ini bagian belakang juga ya teman-teman Mungkin bagian belakang kita bisa akalin Bisa jadi kayak buat kuburan atau apa gitu lah Nah ini kita hancurin 2 block dari atas Kita hancurin simpen 2 block juga Ini buat Bentar dulu kita pake Nah ini buat jendela belakang Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman Karena ini dilihat dari luar ya Intinya jadi kita masukinnya dari belakang Gue pengen dilihat dari luar tuh bagus Kalau udah kayak gini udah kebentuk ya Detailnya udah lumayan lah Kita bisa tinggalin aja Atau kalian kalau mau nambahin ekstra Kita bisa tambahin lantern Sebenernya kita masih bisa high detailing lagi Karena emang keahlian gue buat bikin high detailing kayak gini Cuman untuk belakang gak terlalu fokus lah ya Karena dia bukan entrance Nah kita masuk ke bagian depan Bagian depan kita tambahin lantern aja Mungkin kalau untuk lantern gue bingung juga Taruh dimana Terus ini bisa gak? Terus ini bisa Cuman gak keliatan itunya Kita taruh disini aja deh Kita taruh disini aja buat si lantern Kita taruh disini juga lanternnya Jadi ini bener-bener high detail ya Kalau kita tempelin item frame bisa gak sih? Gue gak tau nih Oh bisa Teman item frame Item frame Item frame Nah kurang lebih kayak gini untuk bagian depannya Ini udah keliatan bagus banget Dan ini mungkin salah satu build yang terbagus Ini build paling aneh sebenernya sekolah tuh Ini adalah build paling bagus Karena detailingnya tinggi banget Dan ini emang Gue lumayan Gue kenapa bikin dia rada simple yang masjid Karena gue pengen bikin modern tipenya Gak terlalu ribet Gak terlalu ngarah-ngarah medival Karena ini campuran sama medival Jadi bikinnya rada high detailing ya teman-teman Bukan karena gue pilih-pilih loh Jangan salah paham Nah ini kita ganti aja Pakai yang endeside Endeside ini teknik lama gue ya teman-teman Kalau kalian ngikutin gue pasti tau Ini biar si Ini bentuknya kayak tekstur semen Mungkin kita bisa ganti aja Sini tengahnya biarin Pakai ini Kita pakai water aja Oh shit Kita bisa pakai air Terus pakai wall Kita ambil wall yang Yang stone aja Nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman Nah ini buat gerejanya udah kebentuk Dan Sebenernya kita Harusnya bikin tanda salib ya Cuman gue lupa ini dia Modelnya gak terlalu tengah ya teman-teman Susah gue bingung juga Nambahin salibnya dimana Kalau kita taruh disini dia gak seimbang Si logo salibnya Biasanya kan disitu ya logo salibnya Wah gue Gue kelupaan nih Yaudah kita Bikin yang ada aja Mungkin kita bisa pakai fence Masih masuk kayaknya kalau pakai fence Kita pakai slab juga Nah ini kita hancurin aja Salah satunya Terlalu tinggi Terlalu tinggi Kita bikinnya pendek aja Woy 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 Kok gak mau Nah kurang lebih kayak gitu ya Ini buat sebagian belakang Mungkin lawan arahnya berarti disini Astaga Nah kalau udah kayak gini Bentuknya kurang lebih kayak gini ya teman-teman Ya lumayan lah ya Walaupun aneh juga sebenernya Tapi gak apa-apa Untuk sementara gitu aja Dan ini adalah detailing Akhirnya Untuk si gereja Mungkin untuk lebih bagus Kita bisa pakai Wall Wallnya kita pakai yang warna beda ya teman-teman Kita pakai warna yang Diorite aja Bisa tambah salib disini Tapi sebenernya ngalangin sih Cuman Sebenernya ngalangin potnya teman-teman Cuman Awah atau gak disini aja kita bikinnya Nah ini lebih bagus ya Ini Tapi keliatannya kayak kuburan Cuman masih bagus sih Nah kita tampil salib juga disitu Jadi salibnya ekstra ya teman-teman Atas bawah tuh ada Dan untuk ini Sebenernya kita masih banyak tugas ya Cuman yaudah nanti gue cut aja Kita mereplace dulu semuanya ini Sampai jumpa Sampai jumpa